Ini adalah Hei Great Jadul Jeong Harga yang gue beli kemarin itu Rp. 99.000 Ini gue belinya di Multitos ya guys Kemarin gue nemu barang jadul ini Ini buatan tahun 1981 Gak usah banyak mulu-mulu lah ya Kita langsung aja amboksin Yuk Jadi guys, barangnya cuma satu ya guys Ya gue sama kalian Oke, dan gede Gede, oke gede Satu persatu mamat tapi gede seperti ini Gede banget co Oke Besar dan Ya, ini dia ada dua warna only Dan kalian butuh repaint ya Coloring ya Karena ini mau ke jadul Jadi ya butuh di touch up sih Karena ini miss color banyak Oke Seperti, dan kita punya ini Background ini Oke Taruh di belakangnya Dan juga kita punya kawat Ini kawat asli gak sih? Oh asli ini cuy Iya ini besi asli nih Kawat asli ini seperti ini Ini sepertinya untuk Cagakan ya Ini kayak untuk cagakan dia deh Cagakan dibawahnya sama Kayak jadi stand Untuk stand ini Oke, kita langsung saja masuk ke dalam hasil jadinya Jadi guys, mbak bro Mas bro Mbak sis Semuanya lah ya Kok mbak bro mula ya Jadi kita bakal nge-review ini Ya, kita langsung lihat hasil jadinya seperti ini Oke Gila sih cuy Ini sangat Antik sekali Ya Oh my god Proporsinya juga kacau banget Jujur aja Ini mah lucu banget ya Jadi kita bandingin dulu dah Sama ukuran HG Jadi segini Gede Gede sih Tapi gue bilang sama kalian Ini bukan HG ya ini Ini ukuran jadul sih Kalau HG Jeong mah gak segini cuy Gue bilang kalian ini memang gak segini cuy Nah Gak bakal segini Jadi kira-kira seperti ini ya Nah Segini ukurannya Nah Kalau bagaimana Kalau dengan Master Grade Master Grade segini Nah, lihat Oke, jadi Kayak mana ya Kalah cuy tinggin Kalah banget lah Pastilah Lihat Nampak Coba gue jauhin dah Lebih-lebih gampang Lihat ya Bentar Oke Seginilah Ya Oke Lihat nih Lihat nih Oke Kelihatan ya Jadi ukurannya kecil banget Jujur aja nih Ini gak gede Ini gak gede Terus Hmm Enak ini ngapain ya Nah ini Ini nih Ini nih Ini ada something Di sebelahnya Tangan ini Ya Ini bisa ditarik Kayak gini artikulasinya Ya Bisa tarik panjang Atau kalian mau masukin Kayak gini Oke Nah Jadi jujur aja Ini artikulasi Ya artikulasi Artikulasi gak ada Hampirnya Ngomong gue Salah ngomong gue Tadi Gak tau ya Gak tau ini Gue Lidah gue terkiler terus Ini gak tau kenapa Ini kayak gini Wah Ini gue bilang sama kalian ya Satu hal yang gue mesti bilang sama kalian Ini wajib banget gue bilang sama kalian Wajib pake semen Ya Pakailah mister semen ini Ya oke Karena ini Snapfitnya Ngampas ya Oke Ngampas Jadi KW bang Gendeng Kepala lu KW Ini barang ori Tapi ini jadu Oke Gue bilang sama kalian Jadi Snapfit ini kurang bagus Ya Tapi Ini barang antik Maksudnya ya Masuknya barang antik Gitu Ya Nah jadi Ini kalian bisa tarik nih Leleleleleleleleleleleleleleleleleleleth Tangannya bisa panjang kayak gini Nah Oke Ada besi kayak gini Jadi kayak gini Terbang aja tangannya Oke Jadi artikulasi itu seperti ini Nah tangannya ya Oke Bisa panjang kayak gini Nah Ya Dan dia bisa kayak gini nih Lainnya Tapi Ini gak bisa terbanyak nih guys Limit Udah segini aja kalian gerak juga segitu aja nih ini juga gerak segini aja nih tapi seret ya, seret banget ya keras banget ya udah segini aja, gak bisa ngapain-ngapain lagi cuy tangannya juga kayak gitu aja ini bisa diputar nih ini juga bisa diputar nih ini bisa diputar juga ini bisa diputar oke bisa diputar juga tapi ingat ya ini gak bisa neku karena gak ada artikulasi tekukannya oke jadi secara artikulasi ya jaman-jaman 1981 ini udah udah seneng kali sih kita sih udah punya kayak ginian ya kita bisa punya 1981 ini mah udah paradise banget sih sebenernya sih udah keren banget sih ini kepalanya copot bisa dicopotin ya nah nah kayak gini nih kepalanya nih nah nampak kayak gini guys nah bisa berdiri kayak gini kepalanya nih ini kayak gini ah ini nih nih udah kayak gini nah bisa kayak gini nih kepalanya nampak nah oke oke nampak kalian bisa kayak gini nih nah jadi kayak kuyang anjir jujurnya serem sih sebelah sini ini kepala jangnya kayak gini ya bisa berdiri jadi kayak mana cara berdiri ini ya lu nampak ini nampak ini bawa kawal ini nampak guys nah ini bagian ini nampak ya ini kalian puterin oke tancap dulu turun ke bawah lagi bisa kok nah jadi ini kepala bisa naik bisa naik turun ya gitu loh serem sih sebelah sih gue malah lebih takut tahun 1981 kayak gini lebih serem sih gue bilang sebetulnya sih tapi untuk detail ini nyaris gak ada detail sih gue bilang sih gak ada detail sama sekali guys gak ada lu nanya gue ini horror bang horror lah gue lebih horror itu kalau tahun 1981 ini horror banget nih jamnya lu kalau mau bandingin sama RG sekarang RG mah keren bukan horror ini horror cuy horror ini bawa seperti ini nah gak ada detailnya sama sekali cuy gak ada cuy sama sekali ya jadi kalian kalau mau custom bisa nih enak nih kalau kalian pakai gloss gitu warna-warna gloss ya custom cakep nih kalian tambah detail-detail sendiri atau gimana ini kalian ya kalau bener-bener mau menantang diri kalian ya kalian beli ini gue nunggu kalian lihat nih estetiknya kosong banget gak ada apa-apa guys tapi tangannya ini untuk tahun 1981 1981 ya tangannya kayak gini ya ini detailnya udah gila loh zaman dulu gue membayangin sekarang wah kalau gue di zaman itu gue bisa dapetin unit kayak gini ini mah gue semangat banget anjir gue bisa menikmati detail seperti ini oh my god jadi ini sekarang kita lagi di 1981 ya keep in mind guys ya jadi kalian jangan bandingin sama yang sekarang kita lagi di tahun 1981 oke tampak depannya kayak gini badannya kayak gini jadi ini gak bisa gerak-gerak semua ya oke gak bisa gerak sama sekali ini gampang copot ingat ini bawa gampang copot gampang ambruk dia ya jadi hati-hati kalian kalau mau taruh kalian taruh baik-baik aja pelan-pelan aja kayak gini kayak gini oke jangan jeder gitu kalau ini jeder jatuh juga nih semua jeruannya keluar semua gak bisa cuy ya gak bisa jadi artikulasi artikulasi cuma seperti itu ya ya tangannya tarik panjang kepala bisa tarik panjang bener-bener horror lah ya macam kuyang gitu loh terus kita punya ini kepalanya kan gak serem cuy lihat yang mukanya serem cuy ini serem loh anjir cuy gua gua serem banget anjir gua mau pajangnya serem ini cuy horror nih ini jadi ini ada stand nah mau lihat stand jaman dulu kayak mana ini background ya ya satu persatu mampat ini ya iya satu persatu mampat ukurannya ini kok kecil banget ya satu persatu mampat dulu sih ini sih oke nah ini kita dapet stand nih standnya apa bang ini dia standnya satu tusuk lidi aja nih nampak nih lobangnya kecil banget sih kecil banget lobangnya oke wah johnny kalian gak bisa masuk sih pake kayak gini haaa udah terbang deh jadi kuyang ya ini asli ini serem sih guys penampakannya serem sih bentar gua kasih kalian udah gini nih bentar ya ini sih gila ini serem sih guys oke gua gak tau lagi dah ini hehehe serem banget cuy jadi kalo dia pake stand kira-kira seperti ini keadaannya ya jadi kalo kalian nanya gua untuk estetik gua masih bintang berapa kasih dia bintang 4 ya untuk jaman dulu udah ada kayak ginian ini mah udah gila banget sih suatu achievement sih gua sih bakal seneng banget sih gua sekarang gua dimikirin ke tahun 81 gua beli kayak ginian bawa pulang rumah langsung gua rakit langsung gua chat ya pada saat itu kita kan ini belum ada warna apa-apa gitu loh langsung gua chat habisin malam mingguan gua nge-chat kayak gini bikin detail sendiri ini mah bagus banget anjir gitu loh jadi gua kasih dia bintang 4 ya untuk estetiknya ya nah terus kalo untuk artikulasinya gua kasih dia bintang 2 dah kenapa? moketnya itu agak terbatas limited ya gerakannya artikulasi tapi kalo untuk ini ini terlalu parah lah cuy artikulasinya terlalu parah sih gua bilang sih hampir gak ada artikulasi ya jadi gua kasih dia bintang 2 doang hanya bisa naik turun naik turun aja tangannya kayak gini aja nah kayak gini aja udah gitu aja gak bisa gak pengen lagi cuy terus kalo untuk difficulty-nya ini gua kasih dia bintang berapa? bintang 5 tinggi banget bang iya tinggi banget lu kira ini buat bocah? ini gak anjir lu coba suruh bocah rakit lah ini masuk ICU gak? anjir ini susah banget waktu kita nge-live build aja itu aja pun kita gak expect bakal susah banget kenapa? karena gak bisa snapfit copot mulu lu mesti pake Mr. Semen pake Mr. Semen ya jadi asli untuk difficulty-nya ini bener-bener gak main-main ya ini bener-bener susah banget ya guys ya gua beli sama kalian ya terus kalo untuk aksesoris ya guys gua beli sama kalian ya tangannya gerak aksesoris pun gak ada bintang 1 juga gua kasih karena ini hampir gak ada aksesoris ya tapi ini apakah di kategorikan aksesoris untuk stand kayak gini? enggak sih ini cuma stand doang stand gua gak masukin ke dalam aksesoris sih ini kan cuma kayak finishing aja gitu loh ya jadi bintang 1 juga jadi kalo untuk rekomendasi buy gua sangat merekomendasikan ini dah kalo kalian pengen menantang diri kalian ya untuk merakit ini ya kalo gua pribadi ini gua kasih deh bintang 5 dah ya serius bintang 5 untuk para Spartan sih gua bilang sih kalo Spartan mah kalo kalian mau tes tes beli aja coba tes aja ini susah banget sama gua bilang sama kalian ya ini di bagian mata ini kan ada clear kan ada bagian clear kan itu susahnya bukan main kalian mau masukin itu gak percaya coba kalian tes belit mokit ini kalian beli kalian pasang nangis gak kalian susahnya bukan main cuy ya difficulty makanya gua kasih dia bintang 5 kalo kalian mau rekomendasikan buy bintang 5 juga cuy ya gua bilang kalian ini ya serius beli beli gak sekarang juga gak mahal kok kamu murah ini bintang 5 juga cuy